Intro Halo Football Lovers, apa kabar? Kemarin setelah kita bahas tentang 6 keeper yang berhasil mencetak gol spektakuler part 1 Sekarang kita akan lanjutkan untuk part 2 nya ya Langsung saja kita bahas selengkapnya Yang pertama Rene Higuita Dalam laga leg pertama semifinal Copa Libertadores 1995 melawan River Plate Higuita yang kala itu membela Atletico Nasional sukses mencetak gol melalui tendangan bebas untuk membawa timnya menang 1-0 Gol tersebut memiliki keindahannya tersendiri karena hampir semua pemain lawan tertipu dengan kepolosan tendangan Higuita Otolo Barcelo Dalam laga lanjutan tersera division melawan Real Mallorca B Pada 2013 silam timnya masih tertinggal 1-0 ketika memasuki masa injury time Beruntung mereka mendapatkan tendangan bebas Barcello memutuskan untuk maju hingga ke kotak final di lawan Keputusan tersebut berbuah manis dan Barcello mencetak gol melalui tendangan salto dan pertandingan terakhir imbang 1-1 Yang ketiga, Peter Schmeichel Pertandingan melawan Everton di Goldison Park pada 20 Oktober 2001 pun nampaknya takkan bisa dilupakan oleh Schmeichel Pasalnya dia sukses mencetak gol melalui tendangan volley Sayang, Koki perasaan Denmark tersebut belum mampu menyelamatkan Vila dari kekalahan Karena laga berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan The Top Pass Yang keapa, Jimmy Glass? Pada saat Jimmy Glass dan timnya, Carlisley United membutuhkan 1 gol untuk menghindari degradasi dari Liga Inggris Sangki bermaju untuk menunggu tendangan corner dari rekannya Penyakit saja, ia mencetak gol dan menembakkan bola liar yang mengarah kepadanya Kalau itu, seluruh pegemar Carlisley United masuk ke lapangan untuk merayakan golnya Yang kelima, Marvin Hitz Menghadapi Bayern Leverkusen pada Februari 2015, Marvin Hitz sempat melakukan kesalahan sehingga menyebabkan FC Augsburg tertinggal 2-1 Mungkin mengingat kalah dengan selisih berapapun tak akan mengubah perolehan poin Hitz memilih maju ketika mereka mendapatkan sepak pojok pada masa injury time Pemain asal Swiss tersebut terus menunggu di dalam kotak penalti Dan berhasil memaksimalkan kesalahan barisan pertahanan Leverkusen Dengan sebuah tendangan keras yang menghasilkan sebuah gol Yang keenam, Danike Perro Kali ini adalah gol yang tidak dapat terjadi tanpa kesalahan dari penyaga gawang lawan dalam mengantisipasi pantulan bola Keeper Neurocrate Bulls dan Danike Perro juga mungkin tidak menyangka Bola yang ia tendang bisa dengan mulus bersaran di gawang Columbus Crew SC Kendati demikian, gol ini terasa begitu indah karena merupakan gol pertama yang dicetak oleh seorang keeper di Major League Scorer sepanjang sejarah Garis-garis lapangan yang sejatinya diperuntukkan bagi Amerika Football juga menjadi daya tarik tersendiri Nah itulah beberapa penjaga gawang yang berhasil mencetak gol spektakuler Link part satunya bisa lihat di deskripsi ya gengs Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dan semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe See you Sub indo by broth3rmax